PEMBICARA 1 Hujan deras di GBK, diiringi hujan gol yang terjadi, benar-benar membuat publik tanah air terluka. Yap, semua sedih, semua kecewa. Indonesia kalah telak dari Jepang, namun ketimbang nyalahin sana-sini, ada baiknya kita tetap harus support karena itulah yang para pemain butuhkan saat ini. Tentu saja, dengan 5 match tersisa, gak ada toleransi lagi khususnya untuk caution buat gak memaksimalkan semua pemain yang ada. Terutama soal Eliano Renders, yang masa sejelek itu kualitasnya sampai kalah dari pemain Liga 1? Nah, prial apapun, harapan itu mutlak masih ada. Dan itulah keyakinan yang dimiliki oleh-oleh Rumeni. Dimana ia diketahui kemungkinan akan berbicara dengan semua pemain segera setelah bersalaman dengan Erik Thohir. Dan khusus Pak Erik, kami paham kekecewaan yang Anda rasakan, sampai ngancam undur diri di depan pemain dan pelatih. Namun bagaimanapun, publik tanah air 1 juta persen masih ingin Anda bertahan. Ya, Pak Erik, diketahui juga akan berbicara empat mata dengan kosin. Sebab, dengan 5 game tersisa, Indonesia masih butuh 9 poin lagi untuk seenggaknya ngamanin posisi 4 di kelas menakhir grup C. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai mempiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, meraih asa tertinggi. Tau. Tagar stay out, seketika trending di mana-mana. Ya, bagi sebagian fans Garbit, sasa aja bilang begitu. Tapi jika kita pikir lebih bijak, mau ganti dengan siapa? Ada yang bilang pemain Eropa cocoknya dilatih pelatih Eropa. Ada yang bilang juga pemain Belanda cocoknya dilatih pelatih Belanda. Woy, Bambang, nggak gitu konsepnya. Sekarang coba sebutin. Berapa tim sih yang ganti pelatih langsung sukses? Lagipula, ini kita itu kalah di round 3 yang memang levelnya udah elit Asia. Dan ingat, timnas Indonesia itu udah macam master league yang tiap bulan datang pemain baru. Ya kali mereka nggak butuh waktu adaptasi. Ingat, para pemain timnas Indonesia, se-Eropa-Eropanya, levelnya masih di tier 3, 4, atau bahkan 5. Jadi atas dasar apa, kita berekspektasi tinggi. Bukan, kami bukan sedang membela Coshin atau apapun. Tapi untuk saat ini, ganti pelatih bukan solusi terbaik walaupun di satu sisi. Coshin juga harus sadar diri kalau ia sedang dalam tekanan besar. Jepang sudah menunjukkan, jika tim yang terbiasa main di level tertinggi akan bisa menghukum lawan yang melakukan. Bukan kesalahan sekecil apapun. Selain itu, problem finishing yang mungkin akan jadi momok menakutkan dan amit-amit bisa aja itu bisa bikin gagal finish di empat besar. Yap, bagaimanapun kami berharap kalau ultimatum PR di ruang ganti bener-bener bisa diresapi matang-matang oleh semuanya. Baik pemain ataupun pelatih. Sebab kami paham banget, kekecewaan besar yang beliau rasakan setelah segala upaya maksimal demi Timnas Indonesia. Ya lho sumpah, coba cari di dunia manapun. Apakah ada ketum federasi yang sebegitu detailnya memperhatikan Timnas sampai segitunya? Charter pesawat khusus. Kebut-kebutan naturalisasi sampai harus ibaratnya mohon-mohon sama DPR agar segera di ACC. Ya pokoknya kalau dijabarin satu persatu, terlalu gokil, sumpah Pak Erick. Maka dari itu wajar jika beliau nguntap-nguntap di ruang ganti. Dan keliatan jelas kok dari gestur beliau yang ya kecewa, ya marah, ya sedih. Pokoknya semua jadi satu. Sebagai keliatan jelas, karena sebaiknya, saya berpikir untuk berpikir. Saya berpikir untuk berpikir sebagai Presiden Indonesia Football Federation. Karena itu adalah responsabilitas saya. Jadi kita masih bersama. Kita punya lima match, tiga gol, dua peluang. Kita butuh 9 poin untuk menjadi nomor 3 atau nomor 4. Bahkan nomor 4. So, tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Lebih lanjut, Pak Erick diketahui juga akan berbicara empat mata dengan Kaushin, perihal semua hal yang terjadi. Dan mungkin kali ini, beliau akan benar-benar meminta Kaushin lebih memperhatikan lagi segala hal yang ada. Kalau dari kami, mungkin soal Eliano Reinders. Ya kali, pemain yang udah punya pengalaman main 92 kali di level Eredivisi, kalah sama pemain yang bahkan klubnya nyaris gak pernah main. Masa sejelek itukah Eliano? Kan gitu pertanyaannya. Walaupun di satu sisi, Pak Erick pastinya juga paham koridor kalau ia gak boleh melakukan intervensi kepada setiap keputusan pelatih. Yang penting dari awal udah jelas, kalau gak empat besar, yaudah kemungkinan besar. Mungkin Pak Erick akan mengambil keputusan berani mengganti Kaushin. Garuda di danaku kini dapat diabadi. Garuda kebang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, melalui asal tertinggi. Tahu. Di sisi lain perihal oleh Romeni, jelas kedatangannya ke GBK adalah sebuah kejutan besar. Dan kalau udah gini, 99% ia akan salaman dengan Pak Erick untuk kemudian dinaturalisasi. Nah, oleh pun sadar, dan sebelumnya udah pernah bilang dalam sebuah podcast, kalau tim nasi Indonesia masih dalam tahap berkembang. Dan ia pun juga pasti paham kalau level pemain Jepang memang masih dua level di atas Indonesia untuk saat ini. Maka dari itu, disinyalir setelah salaman dengan Pak Erick oleh akan datang menyapa para pemain tim nas, sekaligus memberikan pesan kalau harapan itu masih ada. Tentu saja, walaupun pasti banyak yang berandai-andai. Kalau oleh gabung sejak awal, mungkin hasilnya akan beda. Terutama soal peluang-peluang yang semestinya bisa diselesaikan sama penyerang. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang oleh udah ada di sini. Dan mudah-mudahan di sisa pertandingan yang ada, Indonesia bisa bermain lebih maksimal. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja di pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia bisa bermain lebih menyerang. Lebih berani pegang bola dan nggak melulu main bertahan. Karena terbuktikan, sedalam-dalamnya bertahan, pastinya suatu saat akan jebol juga. Dan buat Koshin, ayolah nggak apa-apa main nyerang. Karena pemain kita itu punya kapasitas untuk itu. Toh, secara kualitas individu, kalau bandingannya sama pemain Arab, kami 1 juta persen yakin pemain kita nggak kalah atau malah lebih. Karena bagaimanapun, Laga vs Arab adalah potensial meraih 3 poin, jadi ya mau nggak mau harus menang. Karena kalau sampai kalah lagi, walah asli berat pol. Ibarat kita sapu bersih Bahrain sama China di kandang, belum tentu juga kita bisa lolos. Karena masih ada 2 match away melawan Australia dan Jepang. Jadi sekali lagi, moga-moga aja lawan Arab, Koshin nggak melulu memaksa main bertahan. Kemudian kalau buntu, andelin aja arhan buat lempar-lempar doang. Berani high press, berani ambil inisiatif. Karena sekali lagi, kita punya kualitas untuk itu. Nah, kalau insya Allah bisa menang, maka di 2025 saat menjamu Bahrain dan China di GBK, kita bisa lebih pede sapu bersih. Apalagi kemungkinan Indonesia akan datang dengan squad yang lebih dalam dengan hadirnya oleh Rumeni di sektor depan plus May Silgers, yang pasnya juga geregetan pengen main. So, untuk sekarang ini seenggaknya sampai tanggal 19 nanti, kita banyakin support untuk semua elemen timnas. Memang, peluang itu berat, tapi sekali lagi, nggak ada yang mustahil selama kita mau untuk selalu belajar dari kesalahan. Dan oh iya, bagi yang masih kekeh STI Out, ingat-ingat lagi perjuangan beliau sejak awal datang sampai bisa membawa timnas sampai di titik sekarang ini. Jangan lihat kalah-kalahnya aja, tapi lihat prosesnya. Betul, pemainnya udah banyak yang dari Eropa, tapi jangan lupa, kalau tim ini ibaratnya udah macam Master League, jadi Koshin pun pastinya harus bekerja ekstra buat menyesuaikan. Untuk itu sekali lagi, ketimbang nyalahin sana-sini, mendingan dukung dan doakan karena sejatinya itulah yang dibutuhkan tim Garuda di situasi sekarang ini. Pokoknya apapun hasilnya, kami pribadi tetap bangga. Dah gitu aja. Halo, ikin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton!